Eh ada sahabat BC nih Hai halo semuanya Ketemu lagi sama Bella Senang banget nih Tapi kali ini aku lagi gak ngevlog Nih karena biasanya ngevlog ya Tapi sekarang kita ada di Wicarus Tutorial Edisi spesial Registrasi e-way Nah teman-teman pasti udah tau kan Mulai tanggal 18 April 2020 telah berlaku Peraturan yang mengatur tentang e-mail Jadi untuk semua perangkat Telepon atau tablet Atau komputer genggam yang masuk Ke Indonesia apabila belum Diregistrasi e-mail akan tidak Mendapatkan jaringan Oke pasti teman-teman banyak juga Pertanyaan-pertanyaan gimana sih Cara registrasi e-mail ya Kan banyak banget teman-teman yang juga pergi ke luar negeri Beli hp luar negeri itu gimana Caranya registrasi oke teman-teman Bella tunjukin cara Registrasi e-mail ya Jadi teman-teman bisa mengakses Di website www.beacukai.go.id Atau melalui aplikasi mobile Beacukai untuk pengguna Android www.beacukai.go.id Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah Ada menu registrasi e-mail disitu Nah setelah dibuka Teman-teman akan diminta Untuk mengisi data diri Data penerbangan dan juga data-data Spesifikasi dari perangkat celula teman-teman Mulai dari flight number Arrival date Nomor paspor Terus ada nama lengkap NPWP Nationality Terus untuk dari spesifik ke barangnya Teman-teman diminta mengisi Merk tipe RAM Macem-macem ya Dari spesifikasi HPnya Terus juga e-mail E-mail 1, E-mail 2 Terus harga barang Nah harga barang ini penting banget Nah untuk teman-teman yang mau mendaftarkan email perangkat celulernya Itu diberi maksimal 2 perangkat ya Maksimal 2 perangkat dalam satu formulir Untuk 1 orang Nanti kalau udah dikumpulkan nih Diisi dulu keycode nya Kemudian di send Nanti akan menerima barcode QR code disitu Nah teman-teman udah dapet QR code kan Nah QR code itu merupakan tanda terima Pendaftaran registrasi email teman-teman Nah ketika teman-teman udah dateng dari kedatangan internasional Jangan lupa untuk dilaporkan ke petugas biaya cukai Nah nanti dilaporkan ke petugas biaya cukai Ditunjukkan juga paspor asli Boarding pass Dan juga invoice dari HP tersebut Nah nanti akan diperiksa oleh pejabat biaya cukai Ditetapkan biaya masuk dan juga pajaknya Apabila barangnya di atas 500 dolar Dan akan diregistrasi email yang dapat pejabat biaya cukai Nah untuk teman-teman yang misalnya kelupaan nih Perlu meregistrasi waktu di terminal kedatangan Waktu datang dari luar negeri Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Biaya dan Cukai Nomor 12 tahun 2020 Teman-teman dapat mendaftarkan email Di kantor pabian terdekat Dengan jangka waktu maksimal 60 hari Dari kedatangan sarana pengangkut Nah teman-teman juga sama Harus mengisi form registrasi Melalui website www.biaya cukai.co.id Atau melalui aplikasi mobile Biaya Cukai Nah ketika teman-teman udah datang nih Ke kantor Biaya Cukai Teman-teman juga harus menunjukkan Paspor asli, boarding pass, NPWP Dan juga invoice Dari pembelian HP tersebut Nah berkas-berkas tadi Yang udah dibawa sama teman-teman Akan diperiksa oleh petugas Biaya Cukai Termasuk dari perangkat teleponnya juga Kemudian akan ditetapkan Biaya masuk dan pajak Dalam rangka infornya Baru email dari HP teman-teman Akan diverifikasi Nah untuk misalnya Invoice-nya hilang nih Teman-teman bisa membuat Surat pernyataan Dengan materai yang menyatakan Bahwa teman-teman Tidak bisa menunjukkan invoice Dengan alasan tersebut Nah disitu juga bisa dicampungkan Berapa harga barang Yang sebelumnya dibeli Nah disitu untuk apa? Itu untuk menjadi dasar Penetapan biaya masuk dan pajak Dalam rangka impor Oleh petugas Biaya Cukai Namun dari harga tersebut Juga akan tetap dibandingkan Dengan database Yang kami punya Oleh petugas Biaya Cukai Untuk meletapkan biaya masuk dan pajaknya Nah sekarang mengenai Pengenaan biaya masuk dan pajak Dalam rangka impornya Berdasarkan SE nomor 12 Tahun 2020 Untuk barang perangkat telepon Yang udah keluar dari kawasan Pabea nih Penaktarannya Itu Dikenakan biaya masuk 10% PPN 10% Dan PPH 10% Apabila ada NPWP 20% Apabila tidak ada NPWP Nah pengenaan ini Dikenakan terhadap Seluruhnya Dari harga Barang tersebut Misalnya Harga barangnya itu 700 dolar Nah itu Dari 700 dolar itulah Yang akan menjadi Dasar perhitungan Biaya masuk dan pajak Dalam rangka impornya Berbeda Apabila teman-teman Registrasi Pada saat Di terminal kedatangan Waktu datang dari luar negeri Karena perlakuannya Masih sama Sebagai barang penumpang Dan diberikan Pembebasan Sebesar 500 dolar Nah untuk teman-teman Yang hanya menetap Sementara Di Indonesia Biasanya turis-turis asing ya Nah Teman-teman Tidak perlu Melakukan Pendaftaran Registrasi email Karena teman-teman Bisa datang Ke gerai operator seluler Untuk meminta Akses sim Card Yang bisa dipakai Sampai 90 hari Nah untuk teman-teman Yang misalnya Bawa hp Tapi udah lama Dipakai di luar negeri Udah tinggal lama Terus Ke Indonesia Nah itu juga Harus registrasi email ya Nah nanti Untuk Berkas invoice-nya Bisa diganti Dengan slot pernyataan Yang menyatakan Bahwa HP tersebut Sudah dibeli Dalam jangka waktu Misalnya 5 bulan Atau 6 bulan Yang lalu gitu Dan juga Dicantumkan disitu Dulu harganya berapa Nah untuk Penetapan biaya masuk Dan pajak dalam rangka importnya Nanti akan Menggunakan Professional Judgment Oleh petugas biaya cukai Untuk menetapkan Pengutannya Nah untuk Kasusnya ini Berarti Membeli Perangkat telepon Di dalam negeri Misalnya Di suatu kota Namun belum Teregistrasi email Oke Jadi berdasarkan Peraturan yang Dititipkan Kementerian Perindustrian Kepada biaya cukai Adalah Untuk mengawasi Peredaran 3 item barang tadi Yaitu Handphone Kemudian Tablet Dan juga Komputer genggam Yang masuk Dari luar negeri Ke dalam negeri Nah apabila Teman-teman Misalnya beli nih Di suatu toko Dan ternyata Belum diregistrasi Emailnya Itu Sudah Tidak ada Kewenangan biaya cukai Untuk Meregistrasi Email tersebut Karena kami Mengawasi Untuk barang Yang masuk Dari luar negeri Ke dalam negeri Nah apabila Teman-teman Ada kasus Kayak gitu Bisa hubungin Kominfo Di hotlinenya Itu Di 159 Nah saran dari aku Buat teman-teman nih Apabila teman-teman Beli HP Dari luar negeri Ke dalam negeri Misalnya Lewat barang penumpang Itu Jangan lupa Untuk registrasi Di terminal kedatangan Apabila teman-teman Lagi isi Custom Declaration Nah itu Langsung dilaporin Ke pejabat Dan juga Jangan lupa Untuk mengisi Formulirnya Dan juga Buat teman-teman Yang beli Perangkat telepon Di dalam negeri Dalam toko-toko Dalam negeri Jangan lupa Cek emailnya dulu Di website Apakah sudah terdaftar Atau belum Oke terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa